ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Berarti dari sini sudah bisa diketahui apa kaitannya orang yang mentakwil dan orang yang apa? sebab yang mentakwil sama dia katakan bahwa zahir ayat dan hadith tentang sifat itu tidak sebagaimana yang kelihatan karena itu perlu ditakwil, jelas ya? kalau mereka bilang apa? nas-nas ayat dan sifat betul tidak seperti zahirnya tapi maknanya kita tidak tahu, kita serahkan kepada kepada Allah SWT jadi mereka bersyirikat di dalam mengatakan tidak sebagaimana bohirnya itu letak perjumpaannya di situ tetapi perbedaannya kalau orang-orang yang mentakwil mereka terangkan maknanya jadi istiwa, apa arti istiwa? mereka bilang istawla itu kalau takwil tapi kalau tafwil, di dalam ayat disebut istiwa apa artinya istiwa? kata mereka kita tidak tahu apa arti istiwa kita serahkan maknanya kepada kepada Allah SWT jelas ya? jadi secara bahir ini bertentangan di sudut ini ya bertentangan dan ini kontradiksi antara ta'wil dan tafwil makanya ucapan penulis Joharutut Tawhid itu itu kontradiksi sebenarnya ketika dia berkata setiap nasi yang memberikan kesan, ta'wil atau tafwil jadi kalau digabungkan dua madhab ta'wil dan tafwil ini berbeda dua madhab ini jelas ya? kalau orang yang mentakwil dia tetapkan makna istiwa maknanya istawla kan begitu? ya bermakna istilah tidak kalau orang mentakwil tapi kalau yang mentakwil mereka bilang istiwa kita serahkan maknanya kepada Allah kita tidak tahu apa maknanya jelas sampai sini? baik jadi itu perbedaannya iya